Tim kemanusiaan dari Palang Merah Indonesia, PMI, mempersiapkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk warga Palestina yang mengungsi, baik yang berada di wilayah Gaza maupun di El Aris, Mesir. Kepala Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Arifin Muhadi, mengatakan PMI akan memastikan agar bantuan tersebut diterima para pengungsi dengan baik. Yang menambahkan, bantuan masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui PMI berjumlah sekitar 32,5 ton, berupa bahan pangan, pakaian, dan obat-obatan. Pendistribusian akan dilakukan pada Kamis 8 Februari. Selama ini kami sedang mempersiapkan bantuan kemanusiaan yang nantinya kami akan dorong ke El Aris. El Aris ini merupakan wilayah perbatasan yang dekat dengan Rafah, dan di dalam El Aris sendiri menampung pengungsi-pungsi yang dari Gaza Palestina. Kurang lebih 1.500 pengungsi yang ada di sana. Dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina ini, PMI bekerjasama dengan Egyptian Red Crescent, KBRI Mesir, serta lembaga bantuan yang berbasis di Gaza, Palestina. Tim kantor berita antara mewartakan.